Apa itu hak tahu? Hak untuk tahu merupakan hak asasi setiap warga yang sudah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Setiap warga negara berhak untuk tahu atas informasi dari setiap badan publik. Keterbukaan informasi menjadi sangat penting, karena semakin terbuka penyelenggaran negara untuk diawasi oleh publik, dan penyelenggaran negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi, maka dibentuklah Pejabat Informasi dan Dokumentasi atau PPID, yang bertanggungjawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. PPID BPPSDMP merupakan ujung tombak pelayanan informasi di BPPSDMP. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. BPPSDMP dipimpin oleh seorang kepala badan yang membawahi 4 eselon 2, yakni Sekretariat Badan, Pusat Penyeluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, dan Pusat Pelatihan Pertanian. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyebarkan informasi tersebut dengan saluran yang tersedia. Kami siap mendukung PPID Badan Penyeluhan dan Pengembangan SDMP Pertanian sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik sebagai wujud dari keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran negara dan badan publik lainnya yang bisa berdampak pada kepentingan publik. Kami siap mendukung PPID BPPSDMP dengan menyediakan sarana informasi publik dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik BPPSDMP dilaksanakan dengan komitmen penyediaan anggaran, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan ketersediaan data informasi publik. Dalam pelayanannya, BPPSDMP telah memanfaatkan website dan portal PPID. Website merupakan layanan informasi yang menyajikan dan menyediakan informasi terkait unit kerja atau unit pelayanan teknis serta menyebar luaskan informasi agar mudah diakses oleh masyarakat sesuai prinsip e-government. Portal PPID merupakan sarana pelayanan informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik, portal PPID juga menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui portal PPID secara online. PPID BPPSDMP memiliki sarana penunjang kerja diantaranya kontur layanan, ruang konsultasi PPID, komputer, printer, telpon, dan ruang arsip. Untuk melengkapi informasi kepada masyarakat, disediakan petunjuk arah ruang layanan PPID, sarana ramah disabilitas, jalur kursi roda atau lift, ruang laktasi, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Komunikasi yang dilakukan oleh PPID BPPSDMP melalui YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, banner, leaflet, dan bulletin. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, PPID BPPSDMP melakukan inovasi dalam menyampaikan edukasi kepada penyuluh dan petani, seperti menyebarkan informasi dan bimbingan teknis penulisan berita untuk penyuluh pertanian dengan beberapa media, seperti mentan sapa petani dan penyuluh, ngobrol asik penyuluhan, Millennial Agriculture Forum, dan bertani on cloud. PPID BPPSDMP siap memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, akurat, mudah, dan berkualitas.